Saudara, dalam satu bulan terakhir secara berturut-turut kita mendengar berita kekerasan seksual yang menimpa sejumlah perempuan muda di berbagai daerah. Mirisnya lagi bahkan tak jarang pelakunya adalah mereka yang masih di bawah umur. Apa kemudian yang sebenarnya terjadi? Mengapa kian kesini moralitas anak bangsa kian mengkhawatirkan? Di kecamatan Bilahulu, Kabupaten Batu, Sumatera Utara, seorang gadis 17 tahun menjadi korban penyekapan dan pemerkosaan oleh 10 pria. Kejadian ini bermula saat korban dilaporkan hilang oleh ayahnya pada hari Jumat 6 September lalu setelah keluar dari rumah tanpa sepengetahuan keluarga. Pencarian keluarga akhirnya membuahkan hasil ketika teman korban menerima lokasi terkini dari ponsel korban lewat fitur berbagi lokasi. Berdasarkan pengakuan korban, sang ayah bersama dengan warga setempat mengintai rumah sewa tempat korban ini disekap. Pada hari Sabtu malam 7 September ketika dua pelaku tiba di lokasi mengendari sepeda motor, warga langsung menangkap keduanya. Sementara delapan pelaku lainnya masih belum ditemukan. Pelaku berinisial PIJ berusia 21 tahun merupakan seorang karyawan swasta. Warga dusun Aekhmar II, desa Bandar Tinggi dan SZ berusia 23 di mana ia merupakan warga pondok Indomie desa yang sama dibawa ke Mapolres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut di unit perlindungan perempuan dan anak. Tak berhenti di penangkapan dua pelaku saja, sodara polisi memburu delapan pelaku lainnya. Biadapnya korban ini diperkosa oleh 10 orang di dua tempat yang berbeda. Benar telah terjadi pemberkosaan terhadap anak tersebut yang diduga dilakukan oleh 10 orang pelaku. Tempat kejadian perkara tersebut ada di dua tempat, yang satu di daerah kebun sawit dan satu lagi di daerah kontrakan salah satu pelaku. Kemudian dari 10 pelaku tersebut, dua di antaranya berhasil kita amankan. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pengejaran terhadap delapan pelaku lainnya. Dari Labuhan Batu, Sumatra Utara kita beralih ke kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Palembang, Sumatra Selatan. Belum hilang dari ingatan seorang siswi SMP yang ditemukan tewas dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya di pemakaman di Palembang, Sumatra Selatan 1 September lalu. Korban berinisial AA adalah siswi SMP berusia 13 tahun yang sehari-harinya berjualan balon keliling untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Dari keterangan sang ibu, pada minggu siang korban ini sempat pamit keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang sama saat jasadnya ditemukan. Tim forensik memeriksa terkait dugaan kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Empat tersangka pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap siswi SMP berinisial AA di Palembang, Sumatra Selatan ini telah diperiksa kondisi kejiwaannya. Tersangka utama berinisial IS yang berusia 16 tahun terindikasi mengalami gangguan psikologis. Ia tidak dapat bergaul dengan orang seusianya. Polisi juga menemukan adanya sejumlah film porno di ponsel tersangka yang diduga memengaruhi perilakunya. Tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabenya secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan sehingga ketika terjadi hal-hal yang diinginkan yang bersangkutan bisa mengajak daripada rekan-rekan tersebut yang telah dikendalikan. Meski keempat remaja pelaku pembunuhan dan pemerkosaan sudah ditapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pembunuhan berencana IS yang merupakan pelaku utama terancam hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Bahkan diketahui para tersangka ini sudah berencana untuk memerkosa korban. IS ini bahkan sempat berkumpul dengan tiga pelaku lainnya, namun tiga pelaku yang masih di bawah usia 14 tahun tidak ditahan. Polisi menyebut tiga pelaku yang tak ditahan akan dilakukan penangguhan di pusat rehabilitasi yang telah disiapkan. Keluarga korban geram dan berharap pelaku bisa dihukum secara setimpal. Dari Palembang, Sumatera Selatan kita beralih ke kasus kekerasan seksual lainnya yang terjadi di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Sungguh miris nasib NKS, gadis penjual gorengan di Padang, Pariyaman, Sumatera Barat. Tamat SMA, NKS mencoba untuk melanjutkan hidup dengan berjualan gorengan untuk membantu orang tuanya. Ia sempat dilaporkan hilang sejak 6 September saat menjajakan gorengan di kawasan kayu tanam Padang, Pariyaman. Keluarga bersama warga melakukan pencarian hingga Sabtu dini hari. Penemuan ini diawali dengan kecurigaan warga yang mendapati kotak dengan kondisi gorengan yang berserakan serta gelang milik korban. Kemudian dilakukan penggalian di gundukan tanah yang dicurigai. Dan benar saja, saudara, ditemukan jenazah korban dalam kondisi tanpa busana. Ditemukan bukti perlengkapan yang sudah dipakai oleh korban. Ada sandal, kemudian ada kain, ada payung yang berada di dekat TKP korban ditemukan. Korban ditemukan dalam kondisi terkubur. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bayang Karapadang untuk diotopsi. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait tewasnya NKS. Menunggu hasil otopsi, Polres juga sudah memintai keterangan dari sejumlah saksi, mulai dari warga hingga pihak keluarga korban. Kalau ada pelakunya menyerahkan diri saja lah, apa sebab anak itu disekolahkan gratis tanpa biaya miskin. Hanya jualan kue. Jualan kue dirujung dengan baki itulah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya lihat di sana ada perlawanan anak-anak ini, dia belajar bela diri juga. Ada perlawanan di sana karena apa? Agak ribet lah nampaknya di leso-leso. Ada tanda-tanda ya? Tanda-tanda. Kemudian jilbabnya ditemukan di atas. Ini kita juga saru yang sekumpang di atas. Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ditemukannya jasad gadis penjual gorengan. Untuk sementara, polisi menduga korban ini dibunuh, apalagi karena korban ditemukan terkubur. Di sekitar tempat kejadian juga ditemukan alat bukti berupa sandal, kain, dan payung yang digunakan oleh korban. Jenazah gadis remaja penjual gorengan keliling yang ditemukan terkubur sudah dimakamkan di pemakaman kaum Nagari Guguak, Kabupaten Padang, Pariyaman. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi yang melihat jasad korban ini. Besar harapan keluarga agar pelaku dapat segera ditangkap dan dijatuhi hukuman setimpal. Banyak cerita dia, dia jualan dia pakai apa atau di baki ya? Ya, pakai baki itu. Itu untuk membantu ekonomi keluarga? Untuk orang tua. Kalau dapat, iya ditangkap lah orangnya, pelak-pelakunya. Itu aja saya harapan saya. Macam mana anak saya dihukum lah dia. Sungguh sangat miris dengan kasus-kasus pemerkosaan gadis remaja yang tak jarang berujung melayangnya nyawa korban. Berhati-hatilah atas tindak kekerasan seksual yang semakin merajalela. Mudahnya akses informasi ke konten asusila dan penggunaan media sosial yang tak semestinya kerap menjadi pemicu pelaku gelap mata. Itu membuktikan pentingnya sosialisasi untuk remaja pria khususnya agar bisa menyaring informasi agar tak terjerumus dalam lembah dosa. Terima kasih telah menonton!